pertama yang di front sasis ya ini posisi di front sasis nah dia usahain kalau bisa ya ini kan salah nih misalnya kenapa saya bilang salah ini adalah udah subscribe belum yang belum subscribe langsung segera di subscribe tak doain dan mudah anda berjigit kayak orang-orang ditambang amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe selamat menonton Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya seputar tambangnya di sebelumnya di video sebelumnya juga kan mungkin bakalan udah di-share tuh terkait kemarin-kemarin yang memang ke tambang ya reketambangnya bukan memang bener-bener di lokasi pertambangannya belum sempat ke lapangan tapi cuman ada di workshop jadi videonya cuman ada ya pas perjalanan berangkat tetap pulang terus ada satu video yang ada di deket mes salah unit bekas ya di video kali ini ya temen-temen jadi sharing dan bercerita sedikit jadi terkait unit yang ada di depan ini ya jadi gimana sih caranya unit kalau alat berat itu posisinya di stand atau memang posisinya ditahan ya di jeklah jek mantep kalau untuk emang kayak mobil-mobil biasa nah ini tas hering jadi cerita dikit juga ya ini kalau misalkan emang kalau berat itu di stand-nya kayak gini mungkin sebelumnya udah ada ya videonya juga terkait apa toolnya jadi etmu yang untuk posisinya pneumatic jack jadi pneumatic jack jadi pada saat memang ini sebelum dipasang stand-nya ya belum pasang stand jadi dia itu posisinya di angkat dulu pakai pneumatic ya jadi jack angin posisinya rajik angin merubah dari angin ke pompa hidrolik hidroliknya merubah ke silindernya si jek ya jadi dia bisa ngangkat nah ngangkat setelah dia ngangkat ini ya kalau posisinya di dalam trek ini di 465 jadi posisinya untuk nyetain itu pertama yang di front sasis ya ini posisi di front sasis nah diusahain kalau bisa ya ini kan salah nih ini salah kenapa saya bilang salah ini ada renggang nih 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 jadi dia nggak nyetain ya seharusnya yang bener yaitu bener-bener posisinya ya nempel ya temen-temennya gitu jadi tambah jadi front sasis posisinya untuk nyetainnya pada saat memang udah di naikin pakai pneumatic jack dipasang di frontnya di depan ini ya jadi dia nih pantulangannya ini ini udah satu terus lanjut yang di sana satu juga setelah di Jack ya kan dipasang stand-nya terus yang kedua pada saat memang dia ngelepas ban depan atau tayar depan ya ini posisi jacknya ini atau stand-nya sorry stand-nya nah ini ya nih posisinya jadi dia di bawah suspensi ya temen-temennya di bawah suspensi langsung nah ini kan dia ada kenakel ya jadi dudukan aframe ini namanya temen-temen kalau misalkan emang gitu nah ini dia ada kenakel posisi di bawah suspensi nah dia posisi stand-nya di sini nah ini nah pada saat memang eh ngelepas eh air posisi atau ngelepas ban dia posisinya di Jack dulu nah harapannya kalau sebelum di Jack itu di Jacknya di sini dulu ya temen-temen tapi harus bener-bener menopang dua sisi ini ya nih ya sorry ini dari sini ke sini ya ya dari sini ke sini jadi jangan posisinya cuma Jacknya aja ya jadi dia ada bantalan yang melintang gitu harapannya apa harapannya nggak kejadian kayak gini nih posisi aframe-nya bengkoknya nih sini bengkok nih kalau temen-temen lihat nih ini bengkok jadi dia posisinya cuman nyeten di sini ya nih tuh nggak boleh jadi dia posisinya sini ya jadi harapannya bener-bener ada bantalan bener-bener dia ada bener-bener di tengah ya jadi ada bantalannya nggak langsung cuman Jacknya aja jadi harap ya jangan sampai dia malah bengkok setelah posisi aframe-nya di Jack posisinya baru masukin di stand-nya nah ini di bawah kingpin ini namanya ya Nah tuh di bawahnya ya jadi dia ada kingpin posisi duduknya harapannya ya bener-bener posisi Jacknya di sini ya sesuai dengan arahan dari si pembuat juga ya Oh di komatu itu kalau untuk posisinya eh stand-nya nah dan harus diingat juga ya teman-teman kalau untuk posisi stand itu jadi dia ada SWL ya safety weight load jadi dia berapa ban topang yang memang mampu dia tahan ya pada saat memang dia menahan beban itu ada ada rumusnya juga sih SWL namanya ini kalau untuk posisi di sebelah kiri dari unit nah itu kita lihat kalau posisi sebelah kanan daripada unit kayak gini ya eh sama posisinya kan eh jadi dia posisinya itu di bawah eh suspensi bawah suspensi depan nah ini jadi pada saat memang di ten kelihatan ini posisi bannya udah lepas ya nih banyak jadi phone f-front breaknya ini hub ya breaknya kelihatannya lagi di copotin kelihatannya sama sih sama aja ini front hub langsung masuk dari sini petnya ini suspensi nggak tahu ini lagi proses apa ya ngelas kelihatannya di area kabin itu aja engine hoodnya aja udah di copot-copot ya nggak tahu lagi posisinya ya progress lah ya progress kelihatannya ini jual sih cover suspensinya udah dilepasin itu ya jadi harapannya kalau eh teman-teman ngelihat posisinya nah ini bengkok juga ini salah prosedur untuk posisi ngejek ya jadi dia bengkok nah kalau udah bengkok kayak gini nih biasanya kalau dari principle kena lem apa namanya silanya eh apa ya ngomongnya itu kena cas lah kalau misalkan emang posisinya udah bengkok ya nah ini ya jadi posisinya ini dia ini disini teman-teman tuh dari sini ke sini tuh jadi ada penopang ke posisinya jadi ini pada saat memang lepas-lepas atau mengganti komponen apa di stand ya harus bener-bener ya nah yang disitu juga ya itu kelihatannya salah sini terlalu terlalu miring nggak bener-bener lurus kayak gini ya bener-bener ini unit damter ya di harapannya teman-teman bisa tahu juga Oh kayak gini kalau misalkan emang di stand nah setelah situ disini di front frame terus yang sama itu kingpin juga nah kalian kayak gini seharusnya diarahin sini dikit ya jadi harapannya lebih lebih ke safety nya sih ya saya kalau misalkan emang ini suspensi ya turun lebih enggak safety itu aja ya teman-teman jadi sharing singkat terkait masalah proses Jack atau memang posisi stand di unit Amtrak terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh